Akhirnya terungkap fakta sebenarnya isu selingkuh Brigadir J dan istri Ferdis Sambo, agak sensitif. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Akhirnya terungkap isu perselingkuhan Brigadir J dan istri Irjen Ferdis Sambo, Putri Cendrawati. Polisi dalam keterangannya menyinggung hal sensitif. Diketahui kasus tewasnya Brigadir J yang disebutkan polisi ditembak Barada E kini tengah disorot. Peristiwa ini terjadi di rumah Kadif Propampolri Irjen Paul Ferdis Sambo, Putri Cendrawati. Beredar kabar peristiwa ini dipicu karena diduga Brigadir J selingkuh dengan istri Ferdi Sambo. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Hadi Susianto menjelaskan soal isu perselingkuhan antara Brigadir J dan istri Kadif Propampolri Irjen Ferdis Sambo. Pihak kepolisian kata Budi tidak dapat mengungkap kebenaran isu tersebut ke publik. Lebih lanjut isu tentang adanya hubungan asmara antara Brigadir J dengan istri Ferdi Sambo itu tetap akan masuk dalam materi penyidikan. Kami agak sensitif kalau menyampaikan ini. Tentunya itu masuk dalam materi penyidikan yang tidak dapat kami ungkap ke publik. Yang jelas kami menerima laporan polisi dari Ibu Kadif Propamp dengan pasal persangkaan 335 dan 289. Tentunya ini juga akan kami buktikan akan kami proses karena ya setiap warga negara punya hak yang sama di muka hukum. Sehingga equality before the law juga agak benar-benar kami terapkan. Jelas Budi dikutip dari Kompas TV. Selain itu Budi menjelaskan tidak ada alat bukti yang ada juga membenarkan hal itu. Kemudian tidak ada alat bukti ataupun bukti yang mendukung adanya isu hubungan asmara antara Brigadir J dengan istri Kadif Ferdisambo. Jadi kami tidak mau berasumsi kami hanya berdasarkan fakta yang kami temukan di TKP. Lanjut Budi. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan atau PDIP Junimat Girsang Menduga ada masalah pribadi dalam peristiwa yang terjadi di rumah Irjen Ferdisambo itu. Untuk itu Junimat meminta Polri untuk mengusut tuntas misteri tewasnya Brigadir J. Saya menduga ada sesuatu yang sifatnya sangat pribadi di balik kejadian ini. Something wrong lah. Kabar reskrim pasti mampu mengungkap ini secara transparan dengan melibatkan ahli balistik. Psikolog dan mencermati sesungguhnya rumah tempat kejadian tersebut peruntukannya untuk apa? Menurut Junimat terlalu cepat apabila langsung disimpulkan pada kasus pelecean. Menurut saya terlalu cepat menyimpulkan kejadian itu dengan dasar pelecean. Pelecean seksual kah atau pelecean verbal ini harus clear? Beritanya menodongkan pistol mestinya pengancaman dong? Bukan pelecean, ujar Ketua Komisi 2 DPR RI itu. Junimat berharap Polri mengedepankan objektivitas dalam pengusutan kasus ini. Sebab insiden polisi tembak polisi tanpa alasan yang rasional, ini tidak bisa diterima secara logika umum. Objektivitas Polri diuji dalam pengungkapan kasus ini. Sesama polisi saling tembak tanpa alasan yang rasional bisa diterima umum. Apakah sesederhana itu? Masalahnya sehingga terjadi saling menembak. Apakah berada E dalam posisi overmatch atau noteware? Jelas Junimat. Kondisi terkini empat anak Irjen Verdi Sambo. Baru terungkap kondisi terkini keempat anak Kadif Propan Irjen Verdi Sambo. Hal tersebut diungkapkan oleh psikolog Novita Tandri. Sekedar informasi setelah peristiwa dugaan pelecehan yang menimpa istri dari Irjen Paul Verdi Sambo. Putri Novita Tandri diminta untuk memberikan pendampingan kepada korban. Pasalnya menurut Novita, kondisi mental putri saat ini sedang tidak baik-baik saja. Keadaan ibu putri saat ini secara fisik baik-baik saja, ucap Novita dikutip Tribun Jakarta dari Youtube Kompas TV. Tapi secara psikologis kurang baik-baik saja imbuhnya. Psikolog menjelaskan dirinya tak hanya memberikan pendampingan kepada istri dari Irjen Verdi Sambo, tetapi juga kepada keempat anaknya. Pendampingan psikologis apalagi ibu putri juga ibu dari empat orang anak ya, kata Novita. Dan yang paling kecil itu masih satu setengah tahun, saya sangat concern sekali. Ada yang berusia 15, 17, dan 21 tahun imbuhnya. Menurut Novita, keempat anak Irjen Verdi Sambo turut merasakan kesedihan yang dialami oleh sang ibunda. Dan semuanya masih sekolah, semuanya merasakan apa yang dirasakan ibunya, ujar Novita. Seusai ibunya diduga menjadi korban pelecian, mereka juga sangat memerlukan pendampingan dari psikolog. Pendampingan kepada empat orang anaknya ini sangat diperlukan, ucap Novita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!